Intro Pemirsa Gunung Agung yang berdiri kokoh di ujung timur pulau Dewata ini merupakan gunung tertinggi di Bali Masyarakat di sekitar Gunung Agung hidup berdampingan dengan mata pencarian yang beragam mulai dari bertani, beternak, berkebun hingga ada yang berantau keluar daerah untuk mencoba peruntungan Masyarakat dari kaki Gunung Toh Langkir nama lain dari Gunung Agung mau tidak mau harus siap kapanpun menerima kenyataan apabila Gunung Toh Langkir yang merupakan simbol kekuatan ini harus memuntahkan nahar panasnya Mengalami erupsi pertama kali pada tahun 1808 disertai turunnya awan panas dan abu Gunung Agung menunjukkan jati dirinya Aktivitas Gunung Vulkanik ini kembali memuntahkan awan panas dan abu pada tahun 1821 atau berselang 13 tahun dari erupsi yang pertama Mendapat jelukan bumi lahar ketambahan masyarakat kembali diuji setelah berselang 22 tahun dari letusan kedua yakni pada tahun 1843 bahkan pada letusan yang ketiga kalinya ini aktivitas giri toh langkir juga menyebabkan sejumlah gempa dengan skala besar abu vulkanis dan teruntuan bebatuan hingga letusan keempat yang terjadi pada tahun 1963 menjadi coba terberat bagi warganya karena harus kehilangan sanak saudaranya Setelah tertidur 120 tahun lamanya Gunung Agung terbangun dari tidur panjangnya sebanyak 1600 jiwa tewas dalam mencaan alam yang keempat kalinya ini dan 86.000 jiwa kehilangan rumah tinggal mereka saat itu letusan giri toh langkir yang kokoh ini mengakibatkan 6 sungai di selatan dan 2 sungai di utara mengalirkan lahar batuan panas berdiameter 10 hingga 15 cm terlontar ke segala arah hingga radius 9,6 km abu yang menutupi sejumlah wilayah di Gunung Agung dan sekitarnya mencapai 1 km proses ini bertahan hampir setahun lamanya Meski cobaan berat yang diberikan gunung tertinggi di Bali ini masyarakat berangsur-angsur bangkit dengan dampak positif pasca letusan gunung ini masyarakat yang tegar, setegar dan setanggung giri toh langkir bangkit membangun daerahnya yang porak-poranda akibat letusan rumah, sawah, terdak dan kebun kembali digarap lama-kelamaan, material akibat erupsi dan letusan justru menjadi ladang rejeki untuk sebagian warganya namun setelah 54 tahun nelap dalam buaya nifi giri toh langkir yang begitu agung namun tak aguh, kembali gelisah aktivitasnya tampak semakin jelas suara gemuruh dan gempa menjadi bukti giri toh langkir akan terbangun lagi berdasarkan pantauan pos pengamatan Gunung Agung PVBMG aktivitas vulkanik Gunung Agung terus mengalami peningkatan masyarakat diumsikan karena intensitas gempa semakin tinggi kepanikan, rasa was-was rasa takut menyelimuti masyarakat kaki giri toh langkir tidak ada yang bisa menjaga kendak alam semua terjadi atas kendaknya maka padanya lah kita berserah Gunung Agung yang berdiri penuh di bawah ini kiri tampak menapikan hanya doa yang diharapkan bisa mewujudkan keajaiban dengan berangkulan, semua masalah akan semakin ringan cinta kasih akan timbul hingga kegelapan akan berakhir sesegera mungkin Pratnya Paramita Mali TV